Ini dari Deden di Kuningan, izin bertanya Bang Hak Nah ini berkenaan dengan pembahasan yang lalu Bang Tentang adanya seseorang yang takut melihat sesuatu Apa yang disampaikan Abang, apakah ada unsur trauma Menyebabkan takut melihat sesuatu karena efek trauma Mohon penjelasannya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul sekali ketakutan itu muncul dari pengalaman-pengalamannya Nah pengalaman terhadap apa yang sudah dilakukannya Atau yang dialami kita sebut namanya trauma Trauma tentang masa lalunya, trauma tentang masa kecilnya Terhadap ketakutan itu yang kemudian tidak bisa dihilangkan Sampai saat ini Salah satu sahabat Abang mengalami hal itu Sebelumnya dia takut sama kucing Takut sekali sama kucing Dan Kak Hakim juga menyaksikan disini kan ketika kucing lewat Dia teriak-teriak Tapi kemudian beliau melakukan terapi Nah setelah diterapi itu Lalu dia bisa merubah mindsetnya Merubah persepsinya tentang kucing Ketakutannya terhadap kucing itu bisa dijawab Bahwa kucing itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa gitu Nggak bakal ngapa-ngapain Kalau kita juga ngapa-ngapain gitu Tentang ketakutan dan khawatirannya Semua itu hanya ada di dalam imajinasinya Hanya dalam khayalnya Hanya dalam pikiran-pikirannya Itu bayangan-bayangan ketakutannya seperti itu Dan trauma itu Kang Hakim Tidak hanya berdampak kepada kucing Tapi nanti dia akan menciptakan kucing-kucing dalam wujud yang lain Masalahnya disitu Jadi ketika dia menghadapi persoalan Persoalan itu seolah-olah dia akan menjadi kucing Dia ketakutan Dia tidak berani menyelesaikan Karena seperti itu trauma itu tidak hanya kepada kucingnya Tapi dampaknya kepada yang lain itu berkembang Sehingga dia ketika harus berbuat sesuatu Nggak mau berani bertindak Harusnya bisa mengambil sikap dengan tegas Nggak berani dengan tegas Kenapa? Karena sepertinya muncul sudah kucing-kucing dalam wajah yang berbeda Sehingga ketika kucing ini bisa diselesaikan Di dalam mental blocknya Ternyata kehidupannya juga berubah secara banyak Banyak hal Keputusannya berani Bertindak Perencanaannya bagus Sehingga menghasilkan kepada perubahan kehidupan yang luar biasa Jadi jangan dianggap ketakutan yang kecil itu Dampaknya sedikit Nggak itu berdampak kepada banyak sekali Makanya jangan sampai anak-anak kita itu dibentuk mental-mental block Mental block ini akan berkembang dengan trauma-trauma yang begitu sangat berdampak besar kepada kehidupan-kehidupan yang lain Kepada segmen-segmen kehidupan yang lainnya Itu betul sekali jadi rasa takut ini ada dalam trauma-trauma Nah maka perlu ada healing Ada penyembuhannya seperti apa tentunya melalui metode terapi Ya terapi ini tentunya harus melalui orang yang mampu dan mumpuni di bidangnya Kalau terapi secara pribadi Kemudian kalau salah ya saya tidak menyarankan itu Tapi harus ada bimbingannya Petunjuknya seperti apa Supaya terapinya lebih efektif InsyaAllah hadah Baik